Kode teknis OBD-2 deskripsi teknis, sirkuit kontrol kemudi daya rendah apa artinya itu? Ini adalah kode masalah diagnostik powertrain generik DTC dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2 1996 baru, itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Saturnus, Renault, Dodge, Ford, Nissan, Mercedes, Dell, meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain, kode masalah OBD-2 P0635, P0636, dan P0637 dikaitkan dengan sirkuit kontrol power steering. Ketika modul kontrol daya PCM mendeteksi sinyal voltase terlalu rendah di dalam kode sirkuit kontrol kemudi daya P0636 akan diatur dan lampu mesin periksa akan menyala. Tujuan dari rangkaian kontrol power steering adalah untuk menyediakan tegangan yang sesuai untuk berbagai komponen power steering, PCM memonitor sinyal tegangan dari pengontrol power steering, sensor, dan saklar. Komponen-komponen ini memberikan tekanan fluida yang tepat dalam sistem power steering. Proses ini sangat penting untuk mencegah kerusakan pada komponen power steering. Rangkaian kontrol power steering memfasilitasi sistem power steering untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi mengemudi dan mencegah kemudi yang kaku atau tidak menentu. Sirkuit ini mengingatkan PCM bahwa ada kemungkinan masalah yang membutuhkan perhatian segera. Motor penggerak tenaga listrik, berapa parahnya DTC ini. Tingkat keparahan kode ini dapat sangat bervariasi dari hanya lampu enjin yang menyala pada kendaraan yang beroperasi secara normal hingga masalah kemudi yang kaku atau tidak menentu. Masalah kemudi bisa menjadi masalah keamanan saat tidak segera diperhatikan, apa saja gejala dari kode tersebut. Gejala kode masalah P0636 mungkin termasuk, kemudi kaku atau tidak menentu kebisingan saat berputar periksa lampu mesin menyala. Apa saja penyebab umum dari kode penyebab kode P0636 ini dapat meliputi saklar tekanan kemudi daya rusak saklar daya kemudi cacat rusak kontrol kemudi modul daya longgarkan modul pengikat tanah atau kabel RD yang rusak tingkat cairan atau kebocoran yang tertiup tegangan sekering atau sekering yang terhubung. Jika ada dikorosi atau konektor rusak kabel rusak atau rusak PCM cacat apasajakah langkah pemecahan masalah P0636? Langkah pertama dalam proses pemecahan masalah untuk kerusakan apapun adalah meneliti buletin layanan teknis TSB untuk kendaraan tertentu berdasarkan tahun, model, dan pembangkit listrik. Dalam beberapa keadaan ini dapat menghemat banyak waktu dalam jangka panjang dengan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Langkah kedua adalah memeriksa level fluida power steering dan mencari kemungkinan kebocoran yang akan berdampak negatif pada tekanan yang dipasok ke pengontrol power steering dan komponen terkait. Tekanan fluida yang tepat memainkan peran penting dalam fungsi sirkuit ini, kemudian cari semua komponen dalam sirkuit ini dan lakukan inspeksi visual menyeluruh untuk memeriksa kabel terkait untuk kerusakan yang jelas seperti goresan, gesekan, kabel telanjang, atau bintik-bintik terbakar. Selanjutnya adalah memeriksa konektor untuk pin keamanan, korosi dan rusak. Proses ini harus mencakup pengontrol setir daya, sensor terkait, saklar, dan PCM, kondisi jaringan area pengendali. Ken, sangat penting untuk proses pemecahan masalah ini karena kabel yang rusak membuatnya sangat sulit untuk menentukan komponen yang rusak. Langkah-langkah lanjut Langkah-langkah lanjutan menjadi sangat spesifik untuk kendaraan dan membutuhkan peralatan canggih yang sesuai untuk melakukan secara akurat. Prosedur ini memerlukan multimeter digital dan referensi teknis khusus untuk kendaraan. Persyaratan voltase akan bervariasi berdasarkan tahun dan model spesifik kendaraan. Pemeriksaan tegangan panduan pemecahan masalah khusus harus dirujuk untuk menentukan rentang tegangan yang diperlukan dalam sirkuit kontrol power steering. Berdasarkan konfigurasi, beberapa komponen power steering dimasukkan, pengontrol kemudi daya, saklar tekanan, dan sensor posisi memerlukan voltase berbeda agar berfungsi dengan baik berdasarkan kendaraan tertentu yang terlibat. Jika proses ini mengidentifikasi tidak adanya sumber daya atau pembumian, pengujian kontinuitas mungkin diperlukan untuk memeriksa integritas kabel, konektor, dan komponen lainnya. Tes kontinuitas harus selalu dilakukan dengan daya dilepas dari sirkuit dan pembacaan normal untuk kabel dan koneksi harus 0 ohm perlawanan. Perlawanan atau tidak ada kontinuitas merupakan indikasi kabel yang rusak terbuka atau korslet dan harus diperbaiki atau diganti. Apa saja perbaikan umum untuk kode ini? Mengganti saklar tekanan power steering mengganti saklar posisi power steering mengganti blon fusee atau tautan fusee abel, jika ada. Memperbaiki kebocoran power steering membersihkan korosi dari konektor memperbaiki atau mengganti kabel yang salah mengganti pengontrol power steering mengedip atau mengganti PCM catatan, kode P0636 akan sering mencegah modul kontrol dari berkomunikasi dengan benar, kode masalah lain dapat dipicu masalah. Masalah dapat bisa sangat sulit untuk diketahui menyebabkan kesalahan diagnosis dalam beberapa keadaan. Semoga informasi dalam artikel ini bermanfaat untuk mengarahkan Anda ke arah yang benar untuk memperbaiki masalah kode kesalahan sirkuit power steering Anda, artikel ini bersifat informasi dan buletin data teknis dan layanan khusus untuk kendaraan Anda harus selalu menjadi prioritas.